Kios bensin Pempa angin Kobaran api cepat merembet dan membakar pohon Dan menghanguskan jaringan kabel listrik Dan pelkom di atasnya Akibat kebakaran ini Pemilik Yos Sulhadi yang berusaha menyelamatkan Mesin pompa mengalami luka bakar Di kedua kakinya Beruntung api berhasil dipadamkan setelah Dua unit truk damkar dan empat unit Walang kadung diturunkan ke lokasi Kebakaran Bu, yang dipakar apa sih? Buat bensin, Pak Itu besar nggak tadi? Sampai ke listrik Sampai ke listrik? Terus korbannya ini? Korbannya, cuma yang punya bensin itu Kakinya Berapa unit tadi Cepat nggak buat itu Kebakaran pemadaman? Cepat ya? Langsung ada Yang ini ragu Mulai-mulai langsung datang gitu Meski tidak sampai memakan korban jiwa Namun kebakaran ini menyebabkan Kerugian hingga puluhan juta rupiah Dan membuat lalu lintas macet panjang News Manda Windarto JTV Terima kasih telah menonton!